Seleksi kompetisi dasar atau SKD, calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi 2019 di Kabupaten Sintang telah berakhir. Berdasarkan data BKPSDM Sintang, tercatat 1.218 pelamar yang dinyatakan lulus passing test, yang tidak lulus 1.626 pelamar dari total pelamar CPNS, yang mengikuti tes tersebut sebanyak 2.846 pelamar. Kepala BKPSDM Sintang, Valentinus, mengatakan, total peserta yang mengikuti tes seharusnya 2.940 pelamar, akan tetapi yang hadir mengikuti tes hanya 2.844 pelamar. Di data, tercatat 96 pelamar CPNS di Sintang tidak mengikuti tes tersebut. 96 pelamar yang tidak mengikuti tes tersebut ada yang tanpa alasan, bahkan ada yang datang terlambat. Karena itu, panitia tidak akan memberikan toleransi bagi pelamar CPNS yang tidak hadir maupun datang terlambat saat pelaksanaan tes CPNS. Jika dilihat dari jumlah pelamar yang mengikuti tes SKD CPNS, kurang lebih 42,83 persen pelamar yang telah memenuhi ambang batas nilai passing grade. Untuk nilai tertinggi pada passing grade ini, 424. Yang tidak hadir, ya tetap tidak bisa kita toleransi. Nah, sampai sekarang itu juga kemarin ada kartu satu dari Provinsi Pontianak, katanya mau ikut tes tes kelima. Tapi informasinya dari keluarga yang bersangkutan, katanya setengah lima pelaksanaannya. Nah, tapi kan jadwal kita itu jam tiga, itu sesi yang kelima. Nah, ini tidak bisa lagi, karena itu sudah lewat pagi. Banyak juga yang tidak hadir, karena kita alasan mereka tidak hadir, jika belum tahu proses, karena tidak ada yang komplain selama jam. Terima kasih. Terima kasih.